Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Edisi kali ini Edisi Konten lagi Konten request dari Eh, mati nih kipas Konten requestan dari Mas Rudy Rudy Show Mas, besok blogku pas dikerjain dibikin konten Ya, insya Allah Ini Ngerjain Bloknya, punyanya Mas Rudy Dari Brebes Brebes apa Losari Kayaknya dari Brebes Yang Dulu Pernah tak bikin konten motornya Yang restorasi Total Ngecat rangka Ngecat body Sama restorasi mesin Dia bawa satu unit Raking Sama satu mesin lagi Karena dia punya Raking 2 Tapi itu dulu udah 2019 19 kalau gak salah Sudah lama pokoknya Terus ini Dia baru dapet blok lagi Dan bloknya itu Apa Blok OB OB yang baru diviralkan Ini OB nya kita review Gimana Gimana Kiro-kiro Ini Blok viral ini Liner golek perkoro Banyak yang menyerah mengerjakan Liner ini Katanya Gitu Jadi Linernya ini Linernya ini Liner OB Linernya JV Racing Carbon block Yamaha Raking Ada namanya Rudy Show 32 Pistonnya juga Karbon piston Gitu Ini untuk pengerjaan Liner ini Liner jahat Lengarani Jahat kepada mekaniknya Saking atau Ini pengerjaan Ini Dibutuhkan teknik khusus juga Dibutuhkan mata tuner Yang Bagus juga Makanya Pengerjaan untuk Blok ini Untuk porting Blok Liner JP ini Biayanya mahal Wistenan Nek Liner Normal Kalau Liner nya normal Orang memet Gampang Tapi kalau Liner nya udah Diporting Udah Ada yang kemarin Portingnya kebablasan Ya Semaksimal mungkin Kita usahakan Untuk Bloknya sendiri Ini Serinya Apa ya Seri nya Y4 Ada lasernya Juga Karbon Blok Linernya juga Ada seri nya Juga Karbon Liner Tapi jangan Jangan senang dulu Ini Linernya yang Liner yang Full Karbon Yang Linernya Yang paling atos Kaya suara Bengkelnya atos Ini pas Rakelegan Ini Linernya Ini Liner JP Racing Tebal Harganya Nggak tahu Silahkan cek Sendiri ke JP nya Terus Kemarin Ada beberapa Kendala Jadi Kalau Di area Jogja Khususnya Itu Untuk Karbon Liner Sendiri Kalau di bengkel saya Daripada ribet Sekali lagi Saya tegaskan Saya Nggak Menerima Pasang Sama Kolter Liner Karbon Kalau Cuman Suruh Morting Bisa Kita kerjaan Kenapa Karena Untuk Di Jogja Sendiri Rata-rata Tukang Kolter Sama Tukang Bubutnya Itu Kalau Pasang Liner Ini Mereka Pada Nggak Mau Menyerah Mata Bubutnya Habis Banyak Katanya Gitu Boros Tapi Kalau Untuk Portingan Kita Masih Menerima Tapi Kalau Untuk Pemasangannya Dipasang Sendiri Bisa Dipasangkan Tetapi Ongkos Pasangnya Mahal Kemarin Ongkos Pasangnya Itu Kalau Nggak Salah Sama Kolter Itu Pira Pini 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 Pasang Liner Karbon Pini Pira Pini 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 Untuk Pemasangan Sama Kolter Nah Makanya Itu Saya Mending Dipasang Sendiri Jadi Misalkan Mau Request Block Kayak Gini Mending Block Dikirim Tempat Tempat Yang Buat Langsung Kesini Biar Dipasangkan Sama Dikolterkan Sekalian Itu Untuk Ninja Untuk Eric King Kemarin Juga Yamaha Alpha Minggu-minggu Ini Edisi Liner GP Cuma Cuma Ini Yang Yang Paling Keras Karena Ini Yang Full Carbon Seperti Apa Pengerjaannya Karakternya Bagaimana Nanti Kita Jelaskan Di Akhir Video Ini Tadi Sudah Separuh Perjalanan Tapi Masih Separuh Lagi Kondisinya Gerimis Mesra Itu Mas Bidul Baru Bongkar Eric King Porting Harian Lagi Sama Itu Ada Suzuki Satria Dari Mas Siapa Tadi Dari Temanggung Overhaul Porting Bubut Sama Ngecek Dalaman Karena Dari Pertama Dapat Motor Ini Belum Pernah Dibongkar Dan Ternyata Tadi Setelah Dibongkar Ada Beberapa Kejanggalan Seperti Magnet Sudah Dibubut Dan Pickup Pulsernya Sudah Ditambal Maju Mundur Gitu Tapi Bukan Itu Yang Yang Kita Ngonten Ngonten Ini Jadi Ini Dari Pistonnya Entah Ini Kalau Saya Menilai Ini Pistonnya Mereknya Apa Saya Tidak Tahu Karena Disini Tulisannya Cuman Eric King Dan Mereknya Juga Sudah Dihilangkan Ada Bekas Sportingannya Gitu Sudah Diharden Juga Katanya Gitu Tapi Kayak Gimana Rapal Belum Pernah Masang Soalnya Ini Juga Motor Nanti Dipasang Sendiri Sama Mas Rudy Ini Sudah Separuh Perjalanan Sudah Didasari Tinggal Masuk Ke Tahap Finishing Ini Linernya Sudah Separuh Jalan Kadang 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 Kalau Lihat Liner OB Kayak Gini Yang Bikin Takut Bagian Sini Bagian Sini Bikin Takut Tebel Banget Ini Wist Tipis Sudah Ditipiskan Nah Ini Dia Mintanya Speknya Full Harian Portingannya Manut Mas Yang Menteri Gugawi Banter Banteran Penang Yoh Jadi Ini Kita Tinggal Ke Dab Finishing Penjelasannya Nanti Setelah Kita Selesai Tapi Selesainya Jam Berapa Kurang Tahu Yang Jelas Sekarang Sudah Jam Jam Dab Masar Sudah Jam Tiga Wih Ayo RG Nekai Terus Mau Blok Teko Mau Blok VCR Sak Kope Seko Cilacap Apa Ngendi Banyumas Itu Ini kita Kerjakan Ini dulu Untuk Antrian Blok Seng Anjar Mau Seng Anjar Mau Oh Bloknya Untuk Hari Ini Masuk Dua Blok Untuk Hari Ini Sama Tiga Blok Sama Itu Mesin Satria Ada Tiga Blok Untuk Hari Ini Kita Kerjakan Dulu Siki Liner Gulek Perkoro Tiga 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 selamat menikmati selamat menikmati habis maghrib itu datang lagi satu erik yang putih dari demak emas siapa itu ini linernya liner jprs nya sudah sudah jadi kita diproses berarti untuk finishing sendiri satu blok ini dengan liner yang apa ini full carbon yang paling atas dari itu makan waktu jam 3 eh 4, 5, 6 3 jam setengah untuk finishing satu blok ini untuk dasarinya kemarin ya sekitar sama lah 3 jaman juga nah ini bloknya ini speknya spek full harian spek full harian karena yang punya motor mas mas sobat ini jadi mau lali aku kalau mas rudy ini dia minta spek lebih dari biasanya ya kita turutin tapi terkendaranya ya tadi dari liner yang keras tapi ya alhamdulillah bisa jadi ini ini jare ini jare ini liner ini yang lian yang muniatos banget orang sakung garap ini ini sudah di empuk tapi ya sabar untuk pengerjaan sendiri karena liner JP Racing memang tidak bisa terburu-buru karena liner ini ibaratnya liner yang bikin jengkel bikin tidak mood mengerjain soalnya keras banget tapi ya alhamdulillah ini sudah jadi dan beberapa liner-liner yang kemarin ada satu juga yang prosesnya lama sangat lama karena memenglih mikir kenapa? karena sudah terlanjur di porting dan portingnya itu ukurannya sudah melebih dari ukuran toleransinya ini untuk linernya transfernya juga sudah transfer ekstra pot sama transfer sudah terus lubang-lubangnya itu sampai dalam kena semua ya kan buspotnya juga buspotnya dilihat dari sini nah yang dimakan tidak cuma ujungnya tapi sampai dalamnya itu yang sebelah sini juga utuh ya kan ini tidak ada yang dimakan mengkucu tapi tidak ada yang dimakan yang cukup menyeru ini itu eksosnya juga sudah eksosnya full senyum ya kan eksosnya sudah full senyum inletnya juga sudah full senyum kita ya kan tuh inletnya suka-suka full senyum ini eksosnya sudah ini eksosnya spek full agak gede dari yang kemarin-kemarin jadi ya dibutuhkan kompresi yang lebih besar juga dan ini tinggal bikin pistonnya bubut head dikirim laporan sama mas Udimas terus rampung terus bayaran sekarang kita review ke ke unggulannya ke unggulan pakai liner JP lelis disana tanda tangan ini keunggulan pakai liner JP ini bicara tentang liner ya keunggulan tentang liner JP ini memang linernya ini liner paling keras yang saya temuin ada juga beberapa merk lainnya cuman lebih sering saya mengerjakan liner-liner JP Racing ini karena mungkin karena banyak peminatnya juga mungkin dari segi bahan untuk bahan linernya memang dia muaynya lambat tahan panas linernya agak gampang muay gitu cocoknya untuk piston-piston yang kualitasnya bagus yang pistonnya gak gampang muay juga karena yang ditakutkan misalkan liner JP seperti ini ibaratnya cuman ketemu piston Ori R.E. King Yamaha yang Isumi itu pasti motornya ngejam ngejam karena titik muay dari piston Ori R.E. King itu lebih cepat daripada piston-piston casting yang lain misalkan kayak ART apa top apa Daytona itu jadi diusahakan kalau pakai liner kayak gini pistonnya juga pakai yang bagus gitu ya sewajarnya lah linernya mahal pistonnya juga mahal gitu loh ongkosnya juga mahal bosku nek ono wang elmas morting liner JP kok mahal ya dicoba di porting di W gitu loh sebenarnya satu yang bikin susah susah konsentrasinya karena suatu pekerjaan itu kalau ada hambatan yang sekiranya menghambat pekerjaannya biasanya jadi bad mood misalkan morting biasanya morting blok-blok Ori blok-blok Ori kayak gitu terus tiba-tiba dapet liner yang keras kayak gini itu biasanya terus jengkel terus digledak ke lingkar besok menengkelingan biasanya seperti itu hal-hal kayak gitu yang harus di hilangkan tapi dengan cara tahan kalau kuis liner atos kore aneh belandang belandang konten dan biasanya mikirnya dobel kayak gitu mungkin untuk konten-kontennya ini tinggal bikin pistonnya ini 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 tinggal konten mas Rudi bayaranku double konmain sinetron ini tinggal besok dikirim balik ke brebes untuk konten-kontennya oh iya kalau pakai liner kayak gini besok sebisa mungkin minta sama pihak JP-nya untuk kolteranya dibikin agak sedikit tonggar dikarenakan karena pemuaian piston tadi takutnya kalau pistonnya muai linernya belum muai dikarenakan pakai piston yang biasa takutnya terus pistonnya ngerim terus jadi ngejim minta plus 5 apa plus 4 rata gitu jadi gak usah pakai rayon-rayonan insyaallah aman yang penting kalau disini saya cuman terima jasa porting kalau jasa pemasangan dan kolter gak menerima misalkan menerima mahal kemarin itu masang sama molternya yang ninja itu 550 mending kalau mau pesen kayak gini sekalian ke JP-nya langsung kalau mau masang kirim blog-nya ke sana habis dari sana bisa langsung kesini kalau mau kesini kalau mau ke tempat lain monggo silahkan mungkin video gabitnya segini dulu lanjut besok lagi saya masih ada beberapa kerjaan lagi segini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menerima